Intro Assalamualaikum, halo pemirsa Kali ini saya akan membahas yang sedikit terbeda Saya ingin memperkenalkan segmen baru dari kami yaitu Review Gadget Konten yang berkaitan dengan unboxing dan ulasan barang-barang yang sedang hype belakang ini di masyarakat Untuk episode pertama ini saya akan mereview sebuah handphone flagship dari Samsung Yaitu Samsung S10 Plus 1T Tung, tidak usah menunggu lama, kita langsung aja unboxing Barangnya sudah ada di tangan saya Unboxnya sangat simpel Cuma ada tulisan-tulisan aja, gak ada gambar Untuk di depannya ada tulisan S10 Plus Ini barang resmi dari Indonesia ya Di bagian belakang terdapat spesifikasi dari handphone Samsung S10 Pertama dia menyebutkan 6,4 inch layar Selanjutnya ada super speed dual pixel 2MP OIS Plus ultra wide 16MP F2.2 plus 12 OIS F2.4 Samsung S10 mempunyai 1TB memory room Dengan 12GB RAM Selanjutnya Samsung mempunyai wireless power share atau wireless charging part of the wire Selanjutnya Samsung juga mempunyai fitur IP68 water and dust resistant Ketika kita buka, kita akan menemukan handphone Samsung S10 Di belakangnya ada serial nombor resmi dari Indonesia Kesan pertama, memegang handphone ini sangat mewah Di depannya ada layar AMOLED yang terbaru Di belakangnya keramik Dengan triple camera Yang pertama ada kamera utama Kedua ada telephoto Yang ketiga ada ultra wide Selanjutnya yang paling fenomenal abad ini Infinity O display Gak ada lagi poni-poni Samsung tidak hanya datang dengan handphonenya saja Kita juga akan mendapatkan aksesoris yang di dalamnya Mari kita buka Pertama, ada adaptive fast charging ini Ini me-charge sangat cepat sekali dengan menggunakan charger ini Dan yang paling mewah headset AKG-nya Ini lumayan keren Adapter untuk dari USB ke USB-C port Ini kabel charger-nya Di mana sih kitab-kitabnya? Ternyata ada di sini, di depan Jadi dia gak ada lagi di belakang Semuanya di depan Set Di sini ada SIM card Eject ya Buat menggunakan SIM card Kita buka Di sini ada cache Dapat dari Samsung-nya Ada kitab Samsung Galaxy A10 Plus Dilengkapi dengan tombol power Speaker stereo USB Type-C Jack audio 3.5mm Tombol Bixby Boom up and down Sekarang saatnya kita nyalakan Ini tampilan saat pertama kali kita membuka Samsung S10 Langkah pertama kita memilih bahasa Di sini ada pilihan bahasa Karena kita resmi di sini sudah tersedia bahasa Indonesia Kita pucat lanjutkan Setelah selesai Pengaturan tanggal kita pilih berikutnya Lokasi Lainnya Install dan Setuju Untuk keamanannya kita pilih jangan sekarang Lewati dulu saja Ini adalah tampilan halaman Samsung S10 Kesan pertama saya Sangat simpel ya Seperti versi-versi Samsung Galaxy lain-lainnya Samsung Galaxy S10 menggunakan Android versi terbaru Yaitu Android 9 yang kita sebut dengan Android Pie Untuk versi Indonesia Samsung S10 Plus ini menggunakan Processor Exynos 8 920 Untuk di luar negeri Mereka menggunakan Snapdragon 885 Yang bikin istimewa dari Samsung S10 Plus ini Daripada yang lain adalah Dia mempunyai room sebesar 1TB Dan RAM sebesar 12GB Cocok nih buat yang main game online Atau yang suka nyimpen-nyimpen file-file berukuran besar Di handphone ini Yang paling spesial dari handphone Samsung S10 ini Adalah Infinity O Display Sebelah kelihatan disini Semuanya full layar Tanpa ada gangguan Pony di atasnya Rasio layar Samsung S10 Plus ini adalah 19 berbanding 9 Dengan resolusi 2280 x 1080 Untuk kameranya oke banget nih Samsung menggunakan Dua kamera depan Dan tiga kamera belakang Untuk kamera depannya Bilang papi 10MP Untuk belakangnya ada tiga Pertama kamera reguler Itu 12MP Selanjutnya kamera telephoto 12MP Dan yang paling spesial Kamera ultrawide 16MP Untuk hasilnya mari kita coba Mari kita coba Kamera depan dari Samsung Galaxy S10 Plus ini Jadi ada pilihan teklokasi Kita batalkan No weight balance Coba kita foto Sudah Ini ada emoji dari handphone Untuk kamera belakang Kita bisa melihat Untuk kamera regulernya 12MP Dari Samsung Untuk keamanan Samsung S10 Plus ini Samsung dilengkapi dengan Sidik jari ultrasonic dan pemindai wajah Mari kita coba Kita lanjutkan Terus hingga mencapai angka 100 Untuk diingat sensornya hanya ada di area sini saja Kita lihat di sini Dia tidak akan bisa Tolong Lanjutkan Tolong Lanjutkan 10% Selesai Aktif Selesai Setuju Oke Kita coba ya dari layarnya mati Apa dia masih bisa respon Masih bisa Masih bisa Kapasitas baterai Samsung Galaxy S10 Plus ini adalah 4100 Untuk yang main game tidak usah khawatir Untuk kehabisan baterai Dan Samsung Galaxy S10 ini Juga dapat Dicas menggunakan wireless charger Dan dapat mengecas device dengan Dukungan support wireless charger lainnya Mari kita coba power sharing Samsung Galaxy S10 Plus ini Sudah bisa ya Jadi Samsung Galaxy S10 Plus ini Dia mendukung semua Gadget yang sudah support wireless charger Kebetulan saya membeli Samsung Galaxy S10 ini secara pre-order Di salah satu marketplace di Indonesia Dengan bonus Samsung Galaxy Watch Dengan semua fitur dan aksesoris yang didapat dalam Samsung Galaxy S10 Plus ini Yang saya beli di marketplace Indonesia seharga 24 juta Plus mendapatkan Galaxy Watch seharga 3,5 juta Apakah menurut kalian ini worth it? Silahkan kalian komen di bawah ini Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya